Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambe kali ini saya akan membahas tentang kisah setelah para nabi wafat kisah setelah para nabi wafat tapi sebelumnya seperti biasa yuk Mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam Pada umumnya setiap orang pasti ingin dianggap sebagai pengikut setia atau islahnya bersunah kepada nabi ya baik Kristen ataupun Islam pada anti pada pada intinya mereka adalah mencontoh para nabi apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah melalui masa yang sangat panjang ratusan tahun namanya dari sejak nabinya wafat misalnya yang Kristen mengimani Nabi Isa udah berapa ratus tahun bahkan ribuan tahun sejak nabi Isa wafat Hai kadang-kadang informasinya itu kesininya akhirnya jadi ngeblur itu karena saking jenjang waktunya lama begitupun kisah Nabi Muhammad udah berapa ratus tahun dari sejak nabi Muhammad wafat tahun sekitar 620-an sampai sekarang itu jauhnya jauh seperti yang yang dulu pernah saya bikin video tentang pesan estafet yang melalui gerak cuman dikasih gerakan gitu diomongin lagi ke temennya temennya balik badan diomongin lagi akhirnya beberapa pesan itu melenceng dari pesan awal nah itu pun yang terjadi pada agama yang ada hari ini jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada zaman dulu dengan apa yang pesan yang diterima oleh umat-umat Islam di zaman sekarang itu berbeda jauh Hai kenapa karena banyak orang Islam sekarang tidak paham tentang sejarah bagaimana kisah setelah ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad jadi sebetulnya Islam setelah ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad terjadi perpecahan dan perang saudara terjadi perebutan kekuasaan nah sumber masalahnya itu semuanya dari kitab ketika kita dirumuskan padahal yang namanya Wahyu itu bukan sesuatu yang tertulis bukan sesuatu yang dilihat berupa kata-kata Wahyu itu dari dalam keluar keluar kalau udah keluar itu bukan lagi Wahyu karena setiap orang memiliki penerimaan yang berbeda-beda cara berpikirnya sehingga penangkapan yang berbeda akan terjadi juga persepsi yang berbeda makanya enggak aneh kalau sekarang Islam pecah menjadi 72 golongan dan tidak ada yang akur satu sama sama lain saling menjelekkan dan satu sama lain rasa bangga dengan golongannya yang benar itu yang tidak berlaku bergolongan tapi menyatukan semua golongan sekarang kan bergolongan ada NU Muhammadiyah versi terus ISIS EPI EPI juga sih sebetulnya cuman kedoknya di Indonesia EPI hasilnya itu ISIS akhirnya Islam itu hancur berantakan pecah gelah tapi dari semua 72 golongan itu semuanya sumbernya dari kitab sedangkan dan rasul justru miralah melarang umatnya untuk menjadi ahli kita Hai karena ketika kita beriman kepada kita itu sama saja kita bertuhan kepada kita bukan bertuhan kepada Allah sedangkan Allah sejatinya adalah meliputi dirinya kalau seandainya orang muda berkontak dengan Allah ya ngapain pakai bahasa-bahasa kitab orang kitabnya itu sendiri udah ada di dalam dirinya Nabi Muhammad Alquran yang berjalan Nabi Isa memang punya Injil nggak punya baik Injil ataupun kitab Alquran dibuat setelah nabinya-nabinya wafat dan tentu didalamnya ada banyak kepentingan politik sehingga saya bisa menyimpulkan kitab itu itu adalah kepentingan politik yang mengatasnamakan Nabi dan Tuhan kalau saya perhatikan dulu saya pernah DNI apa sih setelah saya pelajari Alqurtab Alquran itu ternyata kepentingan politik untuk mendirikan kolipah untuk mendirikan negara akhirnya waktu itu pun setelah Nabi Muhammad wafat terjadilah perang saudara bahkan di antara sahabat Abu Bakar itu yang tidak mau waktu itu untuk menyusun kitab karena tahu bahwa kalau menyusun kitab justru Islam yang sejujurnya hilang jadi sekarang orang banyak yang KTPnya Islam tapi bukan muslim kebanyakan adalah musrik dan munafi KTPnya aja Islam ngakunya aja Islam karena Islam bukan KTP bukan pengakuan bukan identitas Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah nah setelah para nabinya wafat maka ajaran itu pun akhirnya melenceng dari kebenaran karena telah disalahgunakan untuk kepentingan politik jadi setelah Nabi Muhammad wafat Islam juga dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik sehingga Ali pun meninggal dibunuh oleh siapa? oleh Ibn Mujam yang hafal Alquran dan Hadis jadi harus diingat orang yang hafal Alquran dan Hadis belum tentu alatnya terjaga karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab Nabi Muhammad tidak pernah menulis hadis kitab dan hadis dibuat setelah Nabi Muhammad wafat nah bagaimana Anda tahu kebenaran Nabi Muhammad sedangkan Anda sendiri kan tidak menyaksikan sehingga ketika ada Abu Habib yang cerita oh dulu itu Nabi Muhammad begini-begitu memangnya dia menyaksikan gitu melihat gitu pada zaman itu kan enggak itu cuma dari kitab dan yang menulis kitab siapa? kan manusia juga dan Anda juga tidak pernah tahu ketika pada abad sekitar 670 ketika Umayyah berkuasa dengan pemimpinnya Abu Sofyan itu kitab Alquran itu pernah dirombak juga sama mereka dibuat dan diotak hati untuk kepentingan politik masa di surat Attaubah ayat 9 ayat 103 dikatakan Masa Allah akan menerima tobat seseorang itu ketika dia itu berjakat itu kan pengampunan tobat dan itu adalah praktek Kristen Nabi Muhammad tidak pernah mencetokan itu orang kalau mau tobat itu harus bayar sodako itu kan pengampunan tobat masa pengampunan tobat bisa dibayar dengan uang bro? sampai ada pijahlah kuasa harus bisa dibayar dengan uang itu kan teknik-teknik politik bro untuk mengumpulkan dana untuk menguntulkan uang agar dia punya kepentingan punya keuntungan akhirnya yang dibahas itu cuma kepentingan-kepentingan politik enggak ada ketuhanannya dimana letak ketuhanannya? makanya ketika Abu Sofyan berkuasa setelah Nabi Muhammad meninggal Abu Sofyan ini sangat benci terhadap palsu dan sangat memusuhi Nabi Muhammad bahkan istrinya saja Hindun saking bencinya kepada Nabi Muhammad ketika perang Uhud Nabi Muhammad berdipanah dari atas bukit Uhud tapi ternyata dihalangi oleh Hamzah akhirnya Nabi Muhammad tetap selamat walaupun bergeginya tanggal dan berdarah pas perang Uhud saking sakit hatinya yang namanya Hindun istrinya Abu Sofyan padahal Abu Sofyan itu masih pamannya juga tapi orang mana itu? orang hadal maut orang nyaman jadi istrinya istrinya Hindun itu orang hadal maut nah itu sakit bencinya Hindun sama Nabi Muhammad karena dihalangi oleh Hamzah itu sampai hatinya Hamzah dibedah sampai dimakan dan dia masuk Islam itu karena terpaksa waktu itu orang sudah banyak beriman kepada Nabi Muhammad dia terpaksa masuk Islam jadi Abu Sofyan itu bukan karena hidayah bro karena Islam waktu itu berkuasa karena Nabi Muhammad kejayaannya waktu itu sudah berkuasa dia akhirnya terpaksa nah dia menunggu kalau Nabi Muhammad Abu Sofyan ini pada hapamannya tapi dengki terhadap Nabi Muhammad nah bahkan banyak orang Islam yang gak tau kenapa Nabi Muhammad di usia 60 sampai 63 sakit karena apa sebetulnya itu di kalau misalnya ada desa susi diracun karena ada kepentingan politik sama seperti kisah Kaligula diracun oleh Abu Sofyan karena apa dia ingin berkuasa dia ingin menjadi raja nah ketika Abu Sofyan menjadi raja maka dia mengumpulkan kitab itu disusun dan dia menyusupkan kepentingan-kepentingan di dalamnya salah satunya adalah kepentingan berpolitik atau kepentingan holipah padahal dulu Nabi Muhammad tidak pernah punya keinginan untuk berkuasa tapi sekarang di dalam kitab-kitab itu banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita kepada kekuasaan holipah Islam, negara Islam dan lain sebagainya bahkan banyak ayat yang mengarahkan orang-orang sekarang itu untuk percaya kepada kitab itu malah mengalahkan kepada kebencian sampai akhirnya benci sama orang yang tidak sholat memusuhi orang yang berbeda agama dan berbeda pemahaman dengannya nah ini gara-gara kitab akhirnya Islam pun terpecah belah menjadi banyak golongan lalu siapa yang membuat kitab? Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab itulah Abu Sofyan walaupun disusun oleh sahabat Nabi tiga sahabat Nabi yang akhirnya juga tiga sahabat Nabi ini meninggal gara-gara setelah menusun kitab lalu setelah itu dirombak lagi oleh Abu Sofyan sekitar tahun 670an nah kita kan baru nyampe Islam ke Indonesia itu tahun 1300 bro bagaimana Anda tahu kebenaran Nabi Muhammad kalau sumbernya cuma dari kitab sedangkan kitab itu sendiri buatan manusia bukan buatan Tuhan bahkan Nabi tidak pernah menulis banyak penambahan penambahan ayat di dalamnya ibaratnya yang selalu saya bilang ini adalah kopi benar dulu Nabi Muhammad pernah ada kata-kata Nabi Muhammad tapi ketika ada kepentingan manusia ikut serta di dalamnya sama dengan ini kopi ditambahin dua tetes yanida silahkan Anda minum maka itu akan menjadi racun yang akan mematikan otak Anda sehingga orang-orang yang percaya kepada kitab itu kayaknya otaknya gak waras gitu kayak kurang waras otaknya kenapa? ya bagaimana enggak masa ada ayat-ayat yang memang tidak membentuk kasih sayang kok dipercaya malah banyak ayat yang mengujar kepada kebencian mengarah kepada kebencian akhirnya berantakan Islam yang ada sekarang nah itulah kenapa dulu cucu Nabi Muhammad Hasan dan Hussein lari ke Karbala Hasan dan Hussein ini adalah cucu pewaris asli Nabi Muhammad dari Fatima Azharat kenapa dikejar oleh pemerintah Umayah? karena Hasan dan Hussein tidak percaya kitab tidak menjalankan sholat cucu Nabi Nabi Muhammad memang sholat apa? sholat da'imun dari dulu kan namanya kabah berhala batu itu kan udah ada sebelum Ibrahim lahir juga berhala batu itu udah ada bro kamu itu bukan menyembah Allah menyembah berhala sebelum Ibrahim lahir juga belum sebelum Ibrahim ada di dunia ini itu namanya berhala batu hitam itu udah ada sebelum Ibrahim lahir juga belum udah ada itu sesembahannya orang Qurais Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala bro Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala orang ibadahnya juga di Gua Hiropo terus siapa yang tahu Nabi Muhammad melakukan sholat sholat itu sebelum Ibrahim juga udah ada itu kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Kristian Ortodok itu bukan bukan budaya bukan ibadahnya Nabi Muhammad kepada Allah bukan Nabi Muhammad tidak melakukan sholat seperti itu tidak menyembah berhala tidak memakai wasilah nah begitupun cucunya ketika Abu Sholat ini berkuasa dan kembali menyusun kita untuk kepentingan politik Hasan Hussein ini menolak untuk mengimaninya tidak mau karena Al-Quran yang sejati bukan yang ditulis bukan yang dikata-kata tapi yang ada di dalam diri akhirnya mereka kabur ke Rukarbala dan dikejar akhirnya dibunuh sampai dipenggal Hasan dan Hussein dibunuh bro jadi yang tidak percaya kita pada zaman itu dibunuh jadi semua Nabi dari zaman Nusa Nuh Isa Muhammad itu musuhnya ahli kitab jadi ahli kitab itu sebetulnya orang-orang yang sudah dirasuki setan dia menganggap bahwa kitab itu kata-kata Allah Tuhan tidak berkata-kata bro kalau Tuhan berkata-kata jontor ngomong mulu kata-kata Allah emang Allah ngomong Nabi Muhammad juga tidak pernah berkata-kata lebih banyak berbuat lakwah dengan arkan perbuatan tidak dengan lisan jadi ketika Anda berarti percaya kitab ya itu Anda berarti bukan bertuhan kepada Allah tapi bertuhan kepada kita itu namanya ahli kitab sudah jelas dari jalan ayatnya juga eh kenapa mengkau ahli kitab mencampur adukan yang hak dan batil mencampur adukan kopi dengan sianida yang akhirnya meracuni umat-umat Islam meracuni umat-umat yang mengaku Islam KTP-nya Islam terdapat muslim kebanyakan munafik dan musri masih menduakan Allah dengan kitab masih menguja umpim-umpim padahal keturunan Nabi yang asli yaitu Hasan dan Nusen itu anti-kitab dan anti-sholat gak pernah sholat itu Hasan dan Nusen gak pernah yang namanya percaya kitab turun lagi ke Sehabul Khoderi juga Sehabul Khoderi juga ngapain kitab ngapain kitab karena kitab sejati itu ada di dalam dirinya kalau kita masih percaya kitab yang ditulis di karang dibuat disusun oleh manusia setelah Nabi Muhammad 24 itu kemusrikan itu sendiri berarti anda lebih percaya kitab daripada Tuhan yang ada dalam dirimu berarti wahyu itu bukan bukan dari dalam tapi itu mah wahyu dari luar ya wahyu dari luar apapun juga setan namanya bro Allah yang berbisik berkata dari luar dirimu yang didengar yang dipahami oleh akal itu setan bukan wahyu jadi ayat setan adalah ayat yang dari luar dirimu kalau ayat Allah itu adalah yang menggetarkan hatimu dan korbumu karena yang dari luar apapun itu saya penia nah sekarang kalau bisa jadi kita berarti jadi saya ayat-ayat saya penia nah sedangkan cucunan nyabi aja menolak untuk mengimani kitab karena tahu kitab itu disusun kembali dan dirombak kembali oleh Abu Shofyan dan pemerintahan Umayah atas kepentingan politik jadi kalau anda percaya kepada kitab sekarang isinya sebetulnya kalau anda pelajari itu kepentingan politik untuk mendirikan holifah sehingga turunlah keturunan dari Abu Shofyan itu diberi gelar Habib jadi Habib itu adalah keturunan Abu Shofyan walaupun Abu Shofyan adalah kerapat dari pamannya Nabi Muhammad sedangkan kalau turunan Nabi bukan Habib namanya tapi Sayyid Sayyid Hussain Sayyid Hasan dan Sayyid Hussain itu punya keturunan lagi yang akhirnya kabur ke Indonesia kenapa? diburu dan akan dibunuh karena mereka tidak percaya kitab karena mereka tidak mau mengimani kitab dan tidak mau melaksanakan sholat seperti yang diperintahkan dalam aturan-aturan Hussain eh aturan-aturan Abu Shofyan akhirnya kaburlah ke Indonesia ini kan? dikejar terus jadi yang namanya keturunan Nabi yang asli itu Sayyid keturunan dari Patimah Jahra terus Hussain terus termasuk Abdul Qadir juga itu turunannya dan ada yang kabur ke Indonesia nah bahkan yang melegenda yang banyak dipahami oleh orang tahun 1440-an sekitar itu itu Sayyid Hussain itu adalah turunan asli dari Sayyid malah ya Sayyid Hussain Hussain tidak mencari kata-kata dari kitab yang akhirnya memang waktu itu belum pasti hakikat disampaikan kepada umum dan akhirnya dicegak oleh Sunan Kali Jaga Sunan Kali Jaga itu mantunya karena Sunan Kali Jaga meningkat dengan anak saya situ jenak takutnya udahlah hentikan ajaran hakikat karena waktu ini belum saatnya kalau waktu zaman ini orang belum paham jadi dipenggal kepalanya itu bukan kepalanya yang dipenggal asli kepala bukan kalau ingin memahami hakikat harus jangan pakai teori-teori akal pikiran hilangkan akal pikiran menyerah begini berserah diri kepada Allah penggal kepalanya bukan penggal kepala aslinya akhirnya si apa si terjenak pun menghilang dan kan gak ada yang tahu kemana dia perginya lalu dari keturunan-keturunan saya dari Iran ini datang ke Indonesia itu banyak yang akhirnya menikah dengan keluarga Mataram nah ketika setelah menikah dengan keluarga Mataram dan kerajaan Mataram otomatis Mataram ini dulunya Islam dan ketika turun lagi ke Siti Jenar turun lagi ke Sunan Kali Jaga punya turunan lagi jadi siapa saja yang punya keturunan dari Siti Jenar dan Selan Kali Jaga juga dari keluarga Mataram itu adalah yang sebenarnya dari keturunan Nabi tapi mereka bukan Habib tapi Syed dan mereka justru lebih banyak sembunyi karena mereka tidak beriman kepada kita dan tidak melakukan seperti Salat Sritual yang melakukan Salat Sritual itu kan dikembalikan oleh Abu Shofyan dari ajaran ajaran terdahulu ajaran kuno dibalikin lagi terus orang dia menyusun kitab akhirnya orang berantakan percaya kepada kitab jadi ketika ada orang yang musuh dan menyatakan Habib itu orang yang dari Hadral Maut Tiamat itu turunan dari Hindun yang makan hati Hamzah turunan dari Abu Shofyan yang punya kedengkian dalam hatinya makanya dawahnya juga tidak bikin adem malah bikin gelisah bikin rumit bikin tanas otak yang harusnya kan dawah itu membuat damai tenterang ini dawah kok malah bikin kebencian orang jadi gelisah udah gitu dia terkuar-kuar Habib turunan Nabi turunan Nabi dari mana turunan Nabi itu yang terakhir itu cucu Hasan Hussein dan Hussein punya turunan lagi dibawa kabur ke Indonesia itu turunan salah satunya saya seru jenaz 9 kali jauh dan yang akhirnya ada yang kejauh barat yang kelahiran dari Mataram dan turunan dari saya ini yaitu Sheikh Abdul Mughi dan akhirnya tinggal di Pasir Malaya saya adalah cicitnya kalau misalnya dikatakan turunan saya lebih berhak tapi bukan Habib gelarnya Syed bukan Habib kalau Habib itu turunan dari Abu Syokyan yang menyusun kitab jadi kalau ada turunan Nabi Muhammad tapi dia masih percaya kepada kitab dan hadis dan masih menjalankan ritual kurais itu bukan turunan Nabi Muhammad itu maturunan dari Abu Syokyan yang sangat membenci Nabi Muhammad turunan dari Hindun karena turunan dari Said dari Nabi yang asli genetik darahnya saya bisa aduk maksudnya kalau anda terserah siapa enggak pes DNA saya itu harian DNA 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 bukan DNA Sunda bukan DNA Jawa India karena memang Nabi Muhammad asli itu dari India bukan orang Arab bukan orang kurais itu pendatang yang dari Ibrahim Brahmana datang ke India dari India ke Arab tetanggaan Indonesia India ke Arab terus berkelana punya turunan Ismayo punya turunan lagi Nabi Muhammad atau Ahmad itu DNA Arya orang India bukan orang Arab jadi DNA saya juga kenapa kok Arya oh ternyata saya dari Sheikh Abdul Muhyih karena Sheikh Abdul Muhyih itu Said ini tabelnya Sheikh Abdul Muhyih dari ibu turunan Sheikh Abdul Muhyih dari ibu ini itu kesananya itu ya Said bukan Habib kesananya itu sampai ke Rasulullah jadi turunan Rasulullah itu Said bukan Habib dan turunan Rasulullah yang asli justru tidak percaya kita dan tidak menjalankan ritual dan mereka sudah mencapai hakikat tidak menjalankan syariat seperti syariat agama tidak beragama kok dini itu bukan agama dini itu jiwa jiwamu untuk jiwaku untuk inda dina inda Allah ilisam sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri islamnya bukan islam ktp bro sekarang banyak islam ktp tapi tidak muslim kelakuannya tidak berserah diri selalu benci sama orang yang berbeda golongan itu bukan keturunan dari bukan ajaran dari Muhammad itu ajaran dari Abu Shofyan yang selalu benci yang selalu iri dengki sama orang tidak sholat api dan sebagainya neraka emang tahu neraka apa surga apa saya lucu mengahli kitab ini kok malah ngejarin orang-orang itu jadi gelisah bukan jadi pinter malah jadi makin bodoh orang itu dicepokin justru yang keturunan Nabi Diburuh dan akan dibunuh oleh ahli kita Husein dan Hassan aja dibunuh di Karbala di Hiram makanya anak cucunya diselamatkan dibawa kabur ke Indonesia dan mereka akhirnya menikah dengan keluarga Mataram kerajaan jadilah di keluarga Mataram kerajaan salah satu keturunannya tahun sekitar 100.600 sihabdol muhi hijrah ke Tasik Malayas dan sehabdol muhi itu adalah Said itu turunan asli dari Nabi Muhammad bukan yang dari Yaman yang dari Yaman Mahabib itu kan turunan dari Abu Shofyan makanya ajarannya juga kedengkian orang-orang lain yang beda golongan selama masih menggunakan kitab dan selama masih menggunakan ritual ritual itu bukan Said itu adalah Habib keturunan dari Abu Shofyan Hindun dan keturunan dari orang-orang yang dengki dalam hatinya keturunan Nabi Muhammad itu keturunan Rasul itu adalah Said dan mereka lebih banyak sembunyi sembunyi dalam terang dan mereka lebih banyak tiara tidak mau menunjukkan dirinya bahwa dirinya turunan Nabi yang asli dari secara genetik genetiknya DNA-nya DNA Arya turunan dari Said dari Sheikh Abdul Muhyid Tasi dari kakek bukit saya dan dari Sheikh Abdul Muhyid dari ibunya masih kuat itu turunan dari Rasulullah justru orang yang turunan Rasulullah itu tidak mau apa mempublikasi dirinya turunan Rasulullah dan bukan bulannya bukan Habib tapi Said mereka lebih rendah hati dan mereka lebih tiara tidak mau orang memujanya karena dia sudah menjadi manusia biasa tidak mau dipuja tidak mau dipuji tidak mau dianggap hebat ya biasa saja tapi yang disampaikannya juga berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat saat ini begitu kan Muhammad ketika dulu menyampaikan Islam memang apa yang disampaikan sama dengan masyarakat yang enggak makanya Islam itu datang secara aneh dan hilang secara aneh kalau sama itu sama berarti ada kualitasnya jadi kalau Anda mencari kebenaran seragam sama dan banyak diminati banyak orang jutaan orang jangan hati-hati karena yang diminati jutaan orang itu adalah kesesatan jalan kebenaran itu hanya diminati oleh sedikit saja zaman Rasul juga dikatakan hanya sedikit saja mereka yang benar-benar mengenalku kebanyakan mereka tersesat Piraun juga banyak pengikutnya Nabi Musa cuman berapa cuman harun cuman berdua Nabi Muhammad zaman itu juga cuman berlima sama sahabatnya empat orang banyak kalau yang namanya kebenaran itu dan kebenaran itu ketika datang dianggap aneh kenapa orang-orang sekarang udah bengkok udah tersesat udah bengkok begini kayak tangan kayak dorna kayak dorna gitu udah bengkok jadi kalau dibenerin juga sakit nah jadi kebenaran yang saya sampaikan sebetulnya bukan pesan pesan baru ini pesan lama pesan dari original Nabi Muhammad asli dari origin dari asal mula tapi karena masyarakat sekarang udah dicepoki kebengkokan kebengkokan atau kepasikan sehingga ketika saya menyampaikan lagi kebenaran yang original orisinal orang merasa aneh padahal ini ini yang dilakukan Nabi Muhammad ini yang dilakukan oleh Nabi Isa berserah diri kepada Allah tapi ketika disampaikan karena orang sudah bengkok sehingga ini dianggap baru padahal enggak baru ini ini adalah apa yang dipahami diterima oleh Nabi Isa Nabi Musa Nabi Daud Nabi Muhammad Orisinal dari Islam Islam itu berserah diri tapi yang ada sekarang agama bukan berserah diri jadi Tuhannya itu agama kitab dan ulama atau kiai atau ahli kitab atau habib jadi banyak sekarang orang KTP Islam tapi ternyata musrik karena masih memuja kitab memuja ulama memuja alim ulama bahkan mempertuhan agama bukan mempertuhan Allah tapi mereka aja yang sadar agama kau jadi Tuhan ya habib-habib kau dipertuhan itu sama pada zaman Nabi ketika orang sudah mengkutuskan mempertuhan alim ulama maka saat itulah banyak bencana banjir jadi bencana banjir itu bukan karena pemerintah pemerintah yang bikin fasilitas bencana banjir yang ada di Indonesia dan bencana bencana karena terlalu banyak orang-orang musrik yang masih mempertuhan habib yang masih mempertuhan alim ulama sedangkan mereka adalah habib-habib palsu bukan habib mereka itu adalah para pengacau Islam yang justru akan menyesatkan Islam untuk mengapal kitab lah ngapain napalin kitab udah aja berserah diri berserah diri itu gak usah napalin biar ringan jangan dibebani pikiran itu dengan banyak masalah Tuhan menyuruh untuk ringan kok untuk mudah untuk simpel Islam untuk sederhana kok ini memang dibikin rumit aneh itu aja yang bisa saya sampaikan tentang kisah bagaimana kisah kacaunya Islam setelah ditinggalkan nabi wapat jadi hampir semua dalam kisah-kisah para nabi setelah nabinya wapat jadi kacau mereka kembali kepada kemusrikan nah ketika saya menyampaikan lagi untuk kembali ke origin kembali ke pita orang sudah kadung tersusat orang mudah kadung belok ya pasti mungkin butuh proses butuh waktu untuk menyadari itu saja yang bisa sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua terima kasih atas kesetiaan yang menonton beda saya dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi dan tetap setia di channel Herman Jambet Sampurasil